Intro Oke hari ini kita kedatangan Honda All New Brio masih bener-bener baru grass dari Kertosono Jawa Timur masih plat merah jadi masih bener-bener baru grass banget ya platnya ini masih plat sementara datang dari Kertosono Jawa Timur ke Semarang beliau sang honor punya keluhan pertama suara ban kerasa ke dalam kabin terus suara sekitaran masih kerasa ke dalam kabin sekaligus juga suara hujan di bagian plafon juga kerasa banget ke dalam kabin keluhan sang honor beliau mengeluhkan seperti itu dan setelah kita bongkar kondisinya seperti ini kenapa? suara ban kerasa ke dalam kabin jadi setelah kita bongkar semuanya itu yang warnanya lebih gelap adalah perdaan maspal bawaan pabrik sedikit banget di bagian belakang kosong ini langsung ke plat bodinya langsung cuma pakai tangan ya masih gemah banget loh wajar lah kalau bawaan pabrik kayak gini wajar banget di bagian plafon kita lepas plafonnya dia langsung ke plat bodinya terus di bagian samping kenapa suara sekitaran kerasa ke dalam kabin jadi setelah kita lepas door trimnya kita lepas plastiknya ini ke plat luar ini plat dalam juga langsung di bagian pintu depan juga sama aja ini ke plat dalam ini yang bikin suara dari sekitaran itu kerasa ke dalam kabin tapi gak masalah wajar bawaan pabrik kayak gitu wajar banget tutupan pintunya saya tutup pelan ya geter saya tutup kenceng geter banget suara plat bodinya nih cuma pakai tangan ngaleng banget di bagian atap oke gak masalah kita punya racikannya dalam waktu kurang lebih 8-9 jam Honda Brio ini bakalan berubah total semua keluhan dari sang owner mobil ini bakalan langsung berubah banget sekaligus juga beliau minta suaranya dari mobil ini berubah dalam artian datang kesini kalian bisa lihat itu head unitnya sudah diganti dengan Android terus Twitternya juga sudah ada dan sudah ada subwoofer kolongnya tapi beliau mengeluhkan kenapa suaranya kurang enak jadi kita putusin kita gak mau ganti perangkat yang sudah ada tapi kita mau tambahin prosesor tujuannya untuk apa? untuk mensinkronkan antara subwoofernya terus Twitternya sama head unitnya jadi suaranya bener-bener nanti nyatu bisa bener-bener enak banget di mobil oke gak usah kebanyakan bahasa basi sekarang posisi jam setengah 10 ya kurang lebih nanti sore mobil sudah jadi sudah siap serah terima kunci selamat menikmati oke sekarang kita hitung berapa jenis bahan yang mau kita pasang di Honda Brio ini 1, 2, 3, 4, 5 jadi sebagai dasarnya kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro ini adalah murni rubber batil saya kupas ya molor banget habis itu bagian pintu kita finishing dengan peredam foam akustik dari Blaupung di bagian plafon lantai tepong belakang lambung belakang ban serep baliknya dashboard sampai ke bagian kolong ban depan kita finishing dengan peredam flat foam foam rebonded dan heavy foam untuk proresornya yang kita pakai adalah Kodia VDelta MK2 komplit dengan kabel PNP nya jadi benar-benar perkabelan mobil utuh gak ada potong kupas kabel sama sekali selamat menikmati selamat menikmati oke lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu paling belakang full rapet dengan lapisan rubber batil turun ke dalam kabin mulai dari bagian plafon full rapet dengan lapisan rubber batil disini ada dua lapis rubber batil belum termasuk dengan foam turun lagi ke bawah mulai dari bagian tepong lambung lantai tengah lantai depan sampai ke bagian baliknya dashboard full rapet dengan lapisan rubber batil di bagian baliknya dashboard itu bukan sekedar selapis tapi ada lima lapis di bagian pintu-pintu plat dalam dan plat luar juga sudah full rapet dengan lapisan rubber batil ini saya contohin buktinya kalau bagian sebelah sini juga kita kasih dengan lapisan rubber batil kalau tidak ada peredamnya suaranya otomatis pasti masih ngaleng kalau ini padat banget ini plat luar sudah plat dalam juga sudah terus kita ke bagian bahan depan kolong band depan sudah terpasang dua lapis rubber batil dan trim plastiknya juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil ini belum selesai karena habis ini kita bersih-bersih terus lanjut lagi naik lapisan foam dan ini berlaku untuk semua bagian yang kita pasang dengan lapisan rubber batil setelah kita roll dengan roller karet kita finishing dengan roller pola jadi bentuknya sudah bergerigi seperti itu efek yang kita dapatkan adalah pertama peredamnya benar-benar kuat karena dia nempel banget sama semua kontur yang ada di Honda Brio ini terus efek peredamannya jadi semakin maksimal karena tidak ada udara atau angin-angin yang kejebak di balik peredam selamat menikmati selamat menikmati oke lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu belakang full rapet dengan lapisan peredam foam masuk ke dalam kabin mulai dari bagian plafon ujung ke ujung full rapet dengan lapisan peredam foam sampai ke celah-celahnya yang gak bisa kejangkau tangan sudah kita isi dengan lapisan peredam foam ke bagian baliknya dashboard sampai ke bagian bahan serep tepong lambung sampai semua celah-celahnya sudah kita isi dengan lapisan peredam foam termasuk ke bagian tepong kanan lambung kanan semua sudah kita isi dengan lapisan peredam foam terus ke bagian door trimnya terpasangnya peredam foam akustik blaupung seperti ini nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu jadi di bagian door trim benar-benar senyap terus ke bagian kolong band depan terpasangnya peredam foam seperti ini jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi tapi di lapisan rubber batil dan sebelah kirinya juga sudah kita finishing dengan cat hitam oke abis ini kita bersih-bersih cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita terus mulai kita pasang lagi dengan pola dari plafon menuju ke bawah sambil kita pemasangan prosesornya oke sekarang posisi jam 4 lewat seperempat dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini plafonnya benar-benar utuh banget pilar-pilarnya utuh joknya kembalinya juga benar-benar presisi dan sebagai contoh door trimnya lurus banget tadi kan di awal video tutupan pintunya masih kerasa getarannya sekarang gak ada getaran sama sekali saat itu pelan bagus banget suaranya itu loh benar-benar mantep banget dan ini gak berat loh tetep aja enteng terus bodinya jos banget sampai ke bagian atap benar-benar padat banget oke abis ini kita cek dulu apakah ada malfunction yang mobil ini melalui indikatornya oke ini kita coba satu perdana setelah kita bongkar-bongkar indikator aman semuanya jadi yang merah ini adalah logo handbag saya lepas dulu aman yang merah ini adalah logo pintu dibuka karena kita lagi buka pintu kanan untuk ngambil gambar sebagai contoh saya tekan switch pintunya aman saya lepas lagi saya tarik handrake lagi saya cek kamera mundur normal kita cek spoke lamp normal lampu utama normal lampu jauh normal hand kiri normal hand kanan normal lakson normal power window juga normal semuanya oke abis ini kita coba check sound sebelum kita test drive oke sekarang kita masuk ke sesi check sound gimana hasil suara di Honda Brio ini jangan dengerin bareng-bareng ini bagaimana makasih saya 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 Jadi gambaran suaranya itu Ini kan datang kesini Mobil itu sudah pakai double din Android dari Sansui Yang 9 in Terus sudah ada Specker full rank tambahan Tadinya itu Suaranya itu Waktu awal datang kesini Itu suaranya sendiri-sendiri Jadi benar-benar disini keras sendiri Disana keras sendiri Gak bisa ngeblend Gak bisa nyatu banget Mid bassnya juga tadi Sama full ranknya itu Benar-benar balapan suaranya Kan specker pintunya masih standar ini posisinya Sekarang Ini beneran Suara itu Jatuh tuh disini Nih ya Suara vokalnya Tuh Disini Jatuhnya suara itu di atas Double din Di atas kisi-kisi AC ini Di tengah sini Terus Subwoofernya kan posisinya ada di bawah Bangku depan kiri Itu juga bukan dari area sini keluarnya Tapi benar-benar dari atas Dashboard sini Jadi seakan-akan Dashboard dari Honda Brio ini Jadi kayak panggung Seakan-akan kayak mini panggung lah Jadi kita Kayak lagi nonton konser Antara Suara Low Suara middle Sama suara high Kalau di awal kan benar-benar Balapan banget suaranya Saling Keras-kerasan Kalau sekarang benar-benar alus Jadi kita dengerinnya itu Gak bakalan capek kupingnya Dan gak bakalan bikin bosen Karena ini buat semua aliran musik juga masuk Kita dalam jangka waktu yang lama Juga tetap oke-oke aja Terus kalau kita lagi ngomong sama penumpang sebelah Walau volume kita kenceng Kita gak perlu trea-trea Jadi Ini cocok banget Buat digunain Untuk audio harian Oke Kan kalian sudah denger suaranya Sekarang kita coba Test drive Oke Sekarang matahari masih tinggi banget Kita Lagi nyoba Test drive Kita di medan perumahan Dan lagi rame banget Tapi di dalam kabinnya Benar-benar tenang banget Tuh Suaranya sayup-sayup banget Padahal rame ini Nih Harusnya Suara orang-orang Tetap aja tembus Ini gak Terus coba dengerin suara bannya ya Ini kita masuk ke asfal kasar Sepal kasar loh ini Tapi kita lewatin Tenang banget Jadi kesimpulannya Honda Brio Setelah kita kasih Pulau peredam Benar-benar perubahan Ini luar biasa Manyus banget Untuk total biayanya Peredam Dan prosesor Kayak begini Semuanya Habisnya di angka Sembilan juta Lima ratus ribu rupiah Pengerjaan tadi kita mulai Jam Sembilan Setengah Sepuluh Ini sekarang Posisi jam Lima Kurang Mobil Sudah jadi Sudah siap Serah terima kunci Dateng jauh-jauh dari Kertosono Jawa Timur Ke Semarang Dan hasilnya benar-benar Manyus banget Kalau kalian Kepengen lihat full video Sinematiknya Kalian bisa langsung Kunjungi channel Sinema Hiroshi Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terus di channel ini Juga jangan lupa Like Comment Dan subscribe Saya doakan Bagi kalian Yang lagi nabung-nabung Kepengen pasang Para damful Ataupun upgrade audio Mudah-mudahan Setengah terkumpul Biar kendaraannya Jadi semakin Istimewa Saya Lutfi Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Salam Mobil Kedap